Sebagai upaya mengurangi beban masyarakat kurang mampu yang sedang menjalani isolasi mandiri karena terpapar COVID-19, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Tarakan menjadi pintu penyaluran paket bantuan, baik dari donatur, komunitas, serta masjid-masjid yang ada di Kota Tarakan. Diketahui, saat ini ada sekitar 2.000 warga yang sedar terpapar COVID-19. Kepala Pelaksana Basnas Kota Tarakan Syamsi Sarman mengatakan, saat ini sudah ada beberapa bantuan baik sembako berupa beras, mie, dan telur. Selain dalam bentuk barang, beberapa pihak juga ada yang menyumbangkan dalam bentuk uang tunai. Syamsi menjelaskan, ini merupakan pekerjaan bersama, bahkan program pemberian bantuan kepada warga yang melakukan isolasi mandiri tersebut diawasi langsung oleh wali kota Tarakan. Sedangkan untuk mengetahui adanya masyarakat atau warga yang melaksanakan isolasi mandiri, pihak RT wajib melaporkan warganya ke kelurahan sehingga Basnas dengan mudah mendata melalui masing-masing kelurahan. Kerja bareng bantu warga Isoman, ini judul besarnya, kerja bareng bantu warga Isoman. Jadi bukan Basnas saja sebetulnya, bahkan langsung di bawah koordinasi Bapak Wali Kota. Jadi Basnas, Las, Sekota Tarakan, kemudian ada itu komunitas-komunitas seperti Sedekah Jumat, tapi itu ikut gabung semua di sini. Nah cuma pintunya satu di Basnas. Kami menerima donasi baik berupa dana, kemudian sembako yang masuk ke Basnas kami terima. Yang tujuannya adalah membantu warga yang Isoman, isolasi mandiri karena terdampak COVID-19.